Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan saya sudah ada tipe lawas, yaitu Vivo V17 Pro sama Vivo V23e. Nah, ini jadi bahan referensi buat teman-teman yang sekarang pakai Vivo V17 Pro. Apakah layak upgrade ke Vivo V23e atau lebih baik bertahan di Vivo V17 Pro? Dan sekarang kita akan compare dari segi kameranya. Nah, sedikit untuk kameranya untuk Vivo V17 Pro, resolusi kamera depan 32MP, sedangkan untuk Vivo V23e resolusinya 50MP. Dan untuk kamera belakang, resolusi V17 Pro 48MP versus 64MP. Oke, kita langsung saja ke tes kamera. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan compare dari brand yang sama, yaitu brand Vivo. Di sini untuk Vivo ada Vivo tipe lawas, yaitu V17 Pro. Kita compare sama Vivo V23e. Video ini saya buat bahan pertimbangan buat teman-teman yang sekarang mungkin pakai Vivo V17 Pro. Apakah lebih baik upgrade ke Vivo V23e atau lebih baik bertahan di Vivo V17 Pro? Simak video ini sampai selesai buat teman-teman. Jadi tidak salah pilih ya untuk upgrade handphone. Dan kita lihat dari sektor kamera, untuk resolusi kamera depannya untuk Vivo V17 Pro, resolusinya 32MP, sedangkan untuk Vivo V23e resolusinya 50MP. Jadi untuk secara angka ini upgrade ya untuk dari V17 Pro ke Vivo V23e. Namun untuk hasil dari real kamera, tetap kita lihat nanti ya. Dan untuk resolusi kamera belakang, resolusinya 48MP untuk Vivo V17 Pro, 64MP untuk Vivo V23e. Dan ini saya ambil di resolusi 1080, frame per secondnya di 30 frame per second. Sekarang kita coba bawa ke luar ruangan yang benar-benar minim, benar-benar cahayanya cukup ya. Nih, hasilnya seperti ini. Ini sangat, apa ya, sangat, mungkin sangat membantu buat teman-teman yang sekarang pakai handphone lawas. Untuk Vivo V17 Pro ini rilis di tahun 2019. Dan untuk Vivo V23e rilis di tahun sekarang. Kita coba untuk menghadap sumber cahaya, hasilnya seperti ini. Dan ini untuk membelakangi, menyamping sumber cahaya, hasilnya seperti ini. Untuk membelakangi. Kita coba bawa jalan. Kalau misalkan kita lihat dari layar kedua handphone sendiri. Ini untuk warna ya, saya lebih suka ke Vivo V17 Pro. Namun untuk, adanya itu kurang ya. Untuk warna langit, bagus di Vivo V23e. Namun untuk di warna kulit dan warna baju, aku lebih suka ke Vivo V17 Pro. Oke, dan sekarang kita tampilkan untuk perekaman kamera belakang. Nah, dan ini dia untuk perekaman kamera belakang. Ini menurut saya pribadi ya, untuk perekaman kamera belakang, V17 Pro ke Vivo V23e itu downgrade ya. Soalnya untuk resolusi kameranya sendiri, untuk V17 Pro dia bisa di 1080, frame per secondnya bisa di 60 frame per second, sama di resolusi 4K. Sedangkan untuk Vivo V23e ini mentok di 1080, frame per secondnya di 30 frame per second. Dan ini saya aktifkan di 1080, frame per secondnya di 30 frame per second. Setelah ini kita coba di 60 sama kualitas 4K. Nah, untuk warna kita lihat. Untuk warna. Sekarang kita coba untuk di resolusi 1080, frame per secondnya kita naikkan ke 60 frame per second untuk Vivo V17 Pro. Untuk stabilnya ya, tuh. Untuk stabilnya dapat di Vivo V23e. Yaps, dan ini dia untuk perekaman kamera belakang di 1080 untuk kedua handphone ini. Namun yang membedakan frame per secondnya untuk V17 Pro kita aktifkan di 60, sedangkan untuk Vivo V23e masih mentok di 30. Jadi hasilnya seperti ini kalau misalkan perbedaan antara 60 sama 30. Kita coba sambil jalan. Nah, seperti biasa, kita bawa model sama Mpareka. Nah, seperti ini kalau misalkan vlog menggunakan Vivo V17 Pro, tipe lawa, sama Vivo V23e. Vivo V23e. Cuk, copyright. Balik lagi, we. Kacau. Jadi di depan. Eh, malik narkah dia tuh. Banyak narkah. Tipe kangen. Sebenarnya seperti ini ya. Untuk warna lebih suka V17 Pro. Kalau misalkan kita dilihat dari layar handphone ini. Oke, terima kasih. Hai. Hai. Sudah, terima kasih ya. Kita tes untuk kestabilannya. Dan sekarang kita coba aktifkan untuk di resolusi 4K Vivo V17 Pro. Ya, dan untuk 4K Vivo V17 Pro, saya sudah aktifkan. Kita bawa jalan. Itu untuk kewarnawan. Kita lihat untuk stabilnya dapat di V23e. Namun di warna dapat di V17 Pro. Itu menurut penilaian saya pribadi dilihat dari kedua layar ini. Dan sekarang saya akan tampilkan untuk hasil foto kamera depan. Apapun kamera belakang. Kita bawa ke daun dulu ya. Lihat ke warna. Oke. .. .. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati